Sudah lama aku nampilkan tentang ini. Aku ikut bahagia untuknya. Selamat datang. Ini ruang ganti tim hoki sekolah kita. Meg, ini Riley. Dia akan mulai bermain dengan kita. Halo, Meg. Apa? Anak mungil itu pemain andalan baru kita. Boleh minta tanda tanganmu? Hei, apa maksudmu? Ada apa dengan tiruan gaya rambutku yang jelek itu? Pergi sana, nak, dan hilangkan bencana itu. Jangan membuat aku malu. Kenapa dia sangat jahat? Aku nggak menyangka akan seperti ini. Itu benar-benar jahat. Waktunya camilan. Sial, saus tomatnya tumpah. Dimana aku? Oh, halo. Siapa dia? Hai. Kalian punya banyak tombol warna-warni. Ups. Aku nggak bisa diperlakukan seperti itu. Kamu berhadapan dengan orang yang salah. Balas dendamku akan terasa manis. Lepaskan aku. Jurus kura-kura bincang. Pergilah dari sini. Baiklah, baiklah. Terserah kamu. Bagus. Sekarang Riley sepenuhnya dalam kendaliku. Saatnya untuk mengendalikan. Bebaskan aku. Kamu akan merusaknya. Ngomong kosong. Akanku buat dia lebih kuat. Saatnya memberimu pelajaran. Kamu akan berpikir dua kali sebelum mengejek yang lebih kecil. Ayo tuangkan slime ke sepatumu. Ini akan membuat gerakanmu lebih anggun. Dan coba tebak. Aku punya kejutan lain untukmu. Lihat berapa banyak gol yang bisa dicetak tanpa seti kesayanganmu. Saatnya melihat dari kursi terdepan. Akanku tunjukkan cara bermain hoki yang benar. Makanya aku jadi pemain terbaik di tim. Ada apa dengan sepatuku ini? Rasanya lengket. Sudahlah. Tunggu. Siapa yang menempelkan tongkatku ke dinding? Meg. Kenapa kamu lama sekali? Latihan sudah dimulai. Ada sedikit masalah di sini. Kamu tidak menghargai tim kita. Peringatan pertama. Rasakan. Riley. Kamu tidak boleh begitu. Perhatikan ini. Saat sedang menyerang, kalian harus menciptakan banyak kesempatan. Mengerti, Pak. Riley, majulah ke depan. Iya, Pak. Bagaimana para pemain bergerak saat menyerang? Aku tahu. Tunggu sebentar, Pak. Hei, dasar pecundang. Tenanglah, aku akan bantu. Oh. Itu cara kehilangan kepingnya. Kamu diberi peringatan. Apa? Meg membuat aku kesal. Dia akan membayar ini. Aku membuat kesalahan. Kerja bagus, Meg. Iya, itu benar sekali. Kamu benar-benar mengerti. Hei, sombong. Ya, Riley tidak akan menyerah dengan mudah. Saatnya membuat keadaan lebih panas untukmu. Harusnya kamu tidak melawanku. Akan ku lakukan segala cara untuk jadi pemain utama. Kamu cerdas sekali. Kamu boleh duduk sekarang. Dia datang. Sembunyikan barang bukti. Pelatih terkesan padaku. Tujuan utamanya adalah menyiapkan penyerang untuk menembak. Mengerti, Pak. Wah, kenapa mulutku panas sekali? Waktunya latihan, Meg. Majulah ke depan. Baiklah, Pak. Kita akan berlatih pengendalian keping. Jangan terlalu jauh. Aku akan berusaha, Pak. Apakah sudah benar? Iya, teknikmu sudah bagus. Riley, ini giliranmu. Baiklah. Aku akan coba mengendalikan kepingnya. Sebentar. Ada telpon penting. Tidak usah khawatir, Pak. Aku bisa berlatih sendiri. Hanya melatih akurasi tembakanku. Awas! Aduh. Oh, gigiku. Kamu membuatnya copot. Ups. Ini baru permulaan. Semua akan merasakan seperti ini. Apa yang dia lakukan? Bahkan untukku ini sulit. Sepertinya benda ini terbuat dari kaca. Akanku pecahkan. Di bawah kendaliku, semua anggota tim akan takut pada Riley. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Menjauhlah dari tombol kendali. Ini buruk. Aku harus memperbaikinya. Itu memalukan. Maaf sudah membuat gigimu copot. Aku punya diskon untuk ke dokter gigi. Terima kasih. Aku memaafkanmu. Aku tidak akan mengulanginya. Seharusnya seperti itu. Riley kan anak yang manis. Aduh. Kamu tidak akan bisa menghentikanku. Remote-nya kembali di tanganku. Dasar kamu penjahat. Ayo kita lanjutkan. Kembalikan. Tidak ada diskon dokter gigi untukmu. Hei, ada apa ini? Hentikan. Riley, diam di sini. Apa yang sedang terjadi? Dia membuat gigiku copot. Tenanglah. Ayo kita ke dokter gigi. Iya, Pak. Ayo cepat. Dadah. Sepertinya aku salah makan. Aku tidak tahan lagi. Aku segera kembali. Bloody Joy, pergi. Ini kesempatanku. Terima kasih untuk bantuanmu, Pauci. Joy, bertahanlah. Aku akan membebaskanmu. Ayo cepat. Aku seperti terlahir kembali. Oh-oh. Boo! Jangan memukulku. Ini terlalu mudah. Oh, hampir saja. Beraninya dia memperlakukan kita seperti ini. Angger, tenanglah. Kamu akan membakar tempat ini. Tunggu. Aku ada ide. Ayo lihat isinya Pauci. Kenapa ada dinamit di sini? Ini berlebihan. Hei, tidak perlu berikan semuanya padaku. Tapi ini bisa dipakai. Kita akan menangkap Bloody Joy. Baiklah, ambil dinamitmu. Akanku kerjakan. Polisi emosi. Kamu ditangkap atas pembajakan unit kendali. Lepaskan aku. Penjahat ini melawan. Aku harus pakai kekerasan. Majulah. Sekarang bisa kuperbaiki semuanya. Ayo potong stick mat menjadi dua. Tunggu. Apa yang kulakukan? Ini kan jahat. Aku tidak mau. Saatnya untuk latihan. Aku mau melatih pengendalian keping. Enggak. Ini stick kesukaanku. Bagaimana aku bisa bermain sekarang? Aku yang mangkuk. Terima kasih. Aku tidak akan menolak. Ini, ambillah. Aku bangga pada diriku. Kamu pikir bisa menyingkirkan aku? Itu mustahil. Kamu sudah gila ya? Kamu hampir membunuhku. Bloody Joy melawan Joy. Ronde kedua. Tamatlah kamu. Untungnya aku sering menonton gulat. Aku menyerah. Nah, kembali bekerja. Sampai mana tadi? Kamu mau kopi? Minumlah dari lantai. Aku tidak akan mau berbagi kue mangkukmu. Sudah cukup. Kamu membuat aku muak dasar bocah. Hentikan. Ada masalah apa ini? Saatnya memasang wajah aktrisku. Dia mau memukulku. Siapa yang mau memukulmu? Matt. Kamu mempermalukan timku. Oh, bukan yang ini. Kamu dapat kartu merah. Pergilah. Baiklah. Main saja tanpa aku. Sebelum kamu menembak, pastikan dulu letak gawangnya. Aku mengerti. Aku ngantuk. Aku harus perbaiki hubungan Riley dan juga Mac. Kenangan indah bisa mengatasinya. Selamat untukmu, Riley. Kamu pemain paling berbakat di timku. Riley sudah dapat piala. Aku juga sudah berusaha, Bu. Ya, belum maksimal. Harusnya kamu yang dapat piala itu. Ini sama sekali tidak indah. Aku tidak tidur. Kenapa kamu harus menatapku? Kasihan, Mac. Dia hanya mau dipuji saja. Hei, sedang apa dia? Mac, maaf ya atas semuanya. Apa kita bisa berteman lagi? Oh, itu sangat manis. Kalian mengerti tidak? Waktunya istirahat. Istirahatlah. Jadi, bagaimana? Aku mau. Kita berteman lagi? Tentu saja. Ayo kita berpelukan. Berteman? Aku mau pertengkaran yang seru. Kamu tertipu lagi. Riley, kamu menyakitiku. Badanku sakit semua. Ada apa denganmu? Pergilah, pecundang. Waktunya latihan fisik. Bersiaplah di posisi push-up. Siap untuk olahraga ini. Pelatih sedang tidak lihat. Geserlah. Kumis membuat aku lebih tampan. Hei, Mac. Kenapa kamu berbaring? Ini adalah pelanggaran. Dia menyebaku lagi. Lihatlah aku semuanya. Kerja bagus, Riley. Terima kasih, Pak. Ayolah, Mac. Bersikaplah tetap tenang. Kamu bisa mengalahkannya. Itu bagus sekali, Mac. Pertahankan itu. Semangat yang aku butuhkan di tim ini. Dia akan mengalahkanku. Ini tidak berjalan sesuai rencana. Bagaimana sekarang? Jaring ini akan membantu menangkap Bloody Joy. Kena. Ayo kemari. Kendalimu sudah selesai. Aku akan menuntut kalian. Bagus sekali, Anger. Kerja bagus. Lihat apa kita bisa perbaiki ini. 50. Selesai. Selamat ya. Aku tidak akan mungkin tertipu lagi. Latihan selesai. Mac, kerja bagus hari ini. Terima kasih, Pak. Bertahankan. Kenapa mereka meninggalkanku? Hei, apa itu? Hei, harusnya kalian tidak melawanku. Akan kuhancurkan semua kenangan kesukaan kalian. Ayo kita bicarakan. Ayo pergi. Waktunya untuk pulang. Mana tasku? Suara aneh apa itu? Suaranya datang dari lokerku. Apa? Pecundang? Siapa yang menulis ini? Mungkinkah? Pelatih? Masuklah. Aduh. Itu adalah rumah barumu. Kalian tidak bisa menghentikanku. Kamu akan menyesali ini. Oh iya, aku lupa ada pauci. Barang-barangnya mungkin berguna. Tunggu, kenapa aku butuh pemantik api? Hati-hati dengan dinamit itu. Iya, Rob. Ledakannya sangat kuat. Aku harus pergi. Terima kasih, kamu membantu. Oh enggak. Kenangan ini enggak bisa diperbaiki. Sepertinya kita berteman lagi. Apa yang sudah aku lakukan? Terkadang aku terbawa suasana. Aku merasa bersalah. Kita bisa berdamai? Tolong maafkan aku. Aku harus pergi. Dah. Lupakan ini ya. Aku sangat menyebalkan. Ini harusku perbaiki. Pegang tanganku. Akanku tarik. Di dalam sana sangat seram. Hei, itu melindung kepalaku. Terima kasih. Mau bermain? Berdamai? Berdamai. Sekarang ayo kita ke lapangan. Sekarang semuanya kembali normal. Hei, semuanya. Wow, tempat ini keren. Banyak tombol warna-warni. Bagaimana kalau aku tekan satu tombol? Kamu ini siapa? Aku emosi baru. Anxiety. Anggaplah di rumah sendiri. Hari yang melelahkan. Baiklah kalau begitu. Aku juga akan tidur. Perjalanan melelahkan. Riley bahagia. Ada keributan apa itu? Waktunya untuk bangun. Seandainya bisa tidur terus. Oh enggak. Sudah tanggal sembilan. Aku tidur terlalu lama. Aku ada ujian hari ini. Alara merah. Kita nggak siap untuk ujian. Kita akan dikeluarkan dari sekolah. Kita pikirkan jalan keluarnya. Bagaimana sekarang? Aku mengerti. Ayo berpura-pura sakit. Ada apa dengan batuk itu? Ayo sayang. Kamu harus pergi ke dokter. Ini dia pasien pertama kita. Dokter, batuknya Riley parah sekali. Aku mengerti. Aku harus periksa kondisinya dan mengecek suhunya. Joy, cepat. Pukul aku. Baiklah, ini dia. Kamu sebut itu pukulan. Pukul lebih kuat. Aku akan mencobanya. Rasakan itu. Ayolah, pukul dengan sungguh-sungguh. Hei, minggir. Rasakan ini. Aduh, ini sakit. Aku terbakar amarah. Ayo periksa kondisimu. Oh ya ampun. Kamu benar-benar mendidih. Kamu harus segera tidur secepatnya. Nah, begini. Hiu, kita berhasil. Riley yang malang. Apa lagi sekarang? Lihatlah gawai yang itu. Hei, mereka menginfusnya. Benda apa itu? Gawai medis membuatku ketakutan. Kenapa ini banyak sekali? Ini menarik. Aku di sini dalam waktu yang lama. Aku butuh penyemangat. Waktunya makan coklat. Aku suka sneakers. Wow, ini enak. Ini hasil pemeriksaan. Apa yang kamu lakukan? Serahkan padaku. Kamu tidak boleh makan ini. Kadar gulamu sangat tinggi. Tapi aku suka yang manis. Kamu harus menyerah. Ini yang harus kamu makan sekarang. Iyuh, aku tidak mau makan sampah itu. Baiklah. Ayo coba cara yang lain. Kembalikan ini. Saatnya membuat smoothie sayuran. Ayo campurkan ini. Sepertinya sudah jadi. Sekarang tuang minuman ini ke dalam suntikan. Kenapa kamu perlu suntikan? Waktunya untuk disuntik. Ini kabar buruk. Kita harus menyelamatkannya. Tunggu sebentar. Aku berubah pikiran. Aku suka brokoli kukus. Ini enak. Menjijikan. Eh, enak. Itu baru benar. Aku tidak perlu suntikan lagi. Apa berikutnya? Pemeriksaan lainnya. Buka matamu lebar-lebar. Aku tidak bisa melihat apapun. Wah, itu benar-benar terang. Aku akan keluar untuk memukulmu. Aku mengerti. Akan aku catat ini. Aku segera kembali. Aku benar-benar lelah. Saatnya tidur. Ayo bantu Riley kabur dari rumah sakit. Ayo beraksi. Kita sampai. Apa lagi? Aku akan coba ini. Ini jalan keluar kita. Ayo, terbukalah. Aku tidak bisa membukanya. Kita perlu cara yang lain. Aku mengerti. Awas. Aduh. Ini tidak mungkin. Pintu itu terbuat dari apa? Ini membuat aku gila. Tempat ini akan terbakar. Nyalakan alarm kebakaran. Aku tidak membawa payung. Semua aman. Aku sudah tenang sekarang. Jangan marah begitu. Aku harus melakukannya. Lupakan saja. Kita harus cari cara membuka pintu itu. Mungkin alat ini bisa membantu. Aku ambil donatnya. Aku tidak punya ide. Ini dipakai di mana? Lucu. Saatnya makan donat. Tunggu dulu. Teman-teman, aku butuh bantuan. Berikan petunjuk di kolom komentar. Wow. Ada banyak usulan dari kalian. Ayo kita lihat. Donat? Bagaimana memakai donat? Aku tidak yakin soal itu. Bagus. Akhirnya bisa aku makan. Aku tidak punya pilihan. Tapi ingat ya. Mencungkil kunci itu perbuatan yang buruk. Apa kita akan dipenjara karena melakukannya? Apa yang kamu bicarakan? Oh, Joy butuh bantuanku. Kamu pasti bisa. Bagus. Anginnya sejuk. Aku percaya padamu. Aku berhasil. Pintunya terbuka. Lihat apa di dalamnya? Haa. Ada zombie. Aku mau otakmu. Kabur. Monster macam apa itu? Aku tidak bisa melihat apapun. Oh, akhirnya lampu menyala. Saatnya masuk ke kamar. Ini sudah berakhir. Bagaimana sekarang? Bagaimana cara membawa Riley? Aku juga tidak tahu. Butuh rencana baru. Dia benar-benar cantik. Sini biar ku selimuti. Riley akan terjebak di sini selamanya. Aduh, kamu sangat ceroboh. Maaf, aku tidak bermaksud begitu. Aku pakai sepatu Cats putih. Ada suara apa itu? Kalian siapa? Hiraukan saja kami. Ini hanya mimpi. Oke. Aku akan kembali tidur. Itu bagus. Ups. Anger mau menghabisiku. Tenanglah. Tenanglah. Tidak ada yang akan menyakitimu. Akan ku nyalakan musik yang menenangkan untukmu. Bagus. Merasa lebih baik? Aku bahkan merasa lebih gelisah. Matikan suara menyebalkan itu. Berikan ponselmu. Oh. Hard rock. Ini keren. Tenanglah. Aku memaafkanmu. Hei, ada yang datang. Kita harus kembali. Bagaimana perasaanmu? Ayo bangun, tukang tidur. Bangun. Lima menit lagi. Saatnya untuk bangun. Aku bilang, ayo bangun. Aku tidak mau bangun. Apa yang harus aku lakukan? Baiklah. Tidak ada yang bisa dilakukan. Harus pakai pisau bedah. Tidak, jangan pisau bedah. Sudah terlambat. Aku akan memotong steak ini. Kamu suka ayam, kan? Ngerasa begitu. Terima kasih. Daging akan memberimu banyak kekuatan. Semua ini berkat protein. Luar biasa. Kami suka daging. Oke, akan kumakan semua steaknya. Aku mau tambah steaknya. Kita harus jadi super kuat. Ini dia. Ambil ini. Aduh, apa yang terjadi? Oh, mataku. Aku tidak bisa melihat. Aku akan jatuh. Wups. Aku menelannya tanpa sengaja. Tolong. Aku tidak bisa bernafas. Apa yang sudah aku lakukan? Oh, enggak. Kita harus menyelamatkannya. Aku tahu harus apa. Aku pernah ikut kursus ini. Aku hampir tercekik sampai mati. Ini semua kesalahanmu. Maaf, aku tidak bermaksud. Aku tidak percaya padamu. Aduh. Aku tidak punya pilihan lain. Dia pasti punya kunci pintu. Ini dia. Ikuti aku. Kita akan keluar dari sini. Tunggu dulu. Apa itu sadness? Di mana kamu melihatnya? Dokter yang malang. Kita tidak bisa meninggalkannya. Ayo pindahkan dokter ke tempat tidur. Selesai. Dia akan lebih nyaman di sini. Jangan marah pada kami ya. Ini ambil kuncimu lagi. Kita harus pergi. Bagaimana perasaanmu? Apa yang terjadi padaku? Kenapa aku merasa pusing? Maaf, ya. Itu tidak akan terjadi lagi. Lupakan saja. Aku hanya berusaha menolongmu. Aku harus istirahat. Hei, kamu lihat itu? Oh, lupakan saja. Aku harus bersiap untuk ujian matematika. Oh, pintar sekali. Sekarang situasinya sudah aman. Aku punya perasaan buruk soal ini. Aku tidak datang dengan tangan kosong. Riley, waktunya minum obatmu. Kamu siap? Itu dia. Sudah kuduga. Alaram lonceng. Hentikan. Alaram palsu. Ini baik-baik saja. Aku benci obat. Jangan khawatir. Ini tidak menakutkan. Minum obatnya dengan air. Tidak mau. Aku tidak mau minum apa-apa. Putri Permen, kamu harus minum obatmu. Mau yang mana? Yang ini luar biasa. Lihat, dia menyukainya. Dokter itu lucu sekali. Aku suka dia. Aku tidak percaya dia. Pertunjukan yang hebat. Ayo lagi. Jadi, sekarang kamu setuju? Sudah kuduga kita dalam bahaya. Aku mau mainan ini. Kembalikan. Itu favoritku. Tidak. Oh, kamu yang minta ini. Apa respons darimu? Lepaskan aku. Waktunya minum obat. Semuanya jadi di luar kendali. Tenanglah. Aku akan pinjamkan kekuatanku pada Riley. Aku akan menggigitmu. Gadis itu sudah kehilangan akal. Rasakan itu. Kita menang. Kamu harus tenang. Sudah terlambat untuk itu. Tidak ada yang bisa memaksa kita minum obat. Rumah sakit yang bodoh. Kamu sudah membuatku gila. Selalu menakuti anak-anak. Aku akan menaklukkanmu sekarang. Ya, tidak ada yang bisa menghentikan kita. Dokter kan hanya mau menolong. Apa yang sudah aku lakukan? Mereka tidak akan membiarkan kita kembali ke sini. Aku menyakiti dokter lagi. Dia tidak akan pernah memaafkanku. Ini sangat menyedihkan. Riley butuh dukungan kita. Ayo cepat. Jangan menangis. Ini akan baik-baik saja. Aku kembali. Ayo periksa suhu tubuhmu. Katakan A. A. Sempurna. Tunggu sebentar. Semua siap. Ayo lihat hasilnya. Riley, kamu sudah sembuh total. Apapun asal jangan itu. Mencurigakan sekali. Aha, sekarang aku mengerti. Ini dia pilihanmu. Obat atau ujian? Aku pilih ujian. Terima kasih dokter. Aku akan bersiap-siap. Pilihan yang bagus. Semoga beruntung. Ujian ini tidak sulit ya. Aku hampir menyelesaikannya. Ini adalah kartun favoritku. Sayang, ayo menonton Inside Out bersama. Iya, ayo bu. Gambar yang bagus. Aku ambil yang ini. Joy dan Anger yang terbaik. Anxiety dan embarrassment jauh lebih keren. Ini pendapatku tentang karakter konyolmu. Ibu! Kemarilah! Ibu datang, sayang. Kenapa kamu menangis? Ada apa? Kakak merobek gambarku. Oliver! Ayo, bersihkan. Sayang, jangan bersedih ya. Ibu punya ini untukmu. Sudah lama aku mau yang ini, bu. Ibu menyayangimu. Untukmu, Oliver. Pastikan semuanya bersih. Mengerti? Awas kamu ya, bocah pengadu. Aku harus carikan rumah bagus untuk teman-temanku. Sepertinya ini nyaman. Aku ada ide. Adakan pernikahan untuk mereka. Ada yang kurang di sini. Aku tahu, pengantin cantik butuh buket bunga yang sangat besar. Aku tidak mau menggendong. Punggungku sakit. Kamu romantis sekali. Waktunya berciuman. Cepat lakukan, lalu pulang. Ide yang bagus. Aku tidak mengintip. Nah, sudah selesai. Tambahkan beberapa furnitur di rumahnya. Kalian pasangan yang sangat serasi. Hei, sedang apa dia? Anak-anak, ayo makan. Yeay. Cepat pergi sana. Ini kesempatanku. Aku akan sedikit mengubah desain rumahmu ngilmu ini. Ini akan jadi lebih bagus. Sial. Balon konyol. Rasakan ini. Kalian membuat aku gila. Ini bendera berwarna konyol. Bagaimana ini? Aku tahu. Sayang, ada sesuatu untukmu. Ini? Ini akan membuatmu tenang. Tarik napas panjang. Ayo cobalah. Tarik napas, hembuskan. Aku sudah lebih baik. Bagus sekali. Kamu ratu kantong kertas. Hentikan. Kamu membuatku malu. Baiklah. Ayo lanjutkan. Ellie sudah datang. Aku harus sembunyi. Aku tidak ada di sini. Aku kenyang. Waktunya melihat teman-temanku. Apa ini? Kenapa di sini sangat berantakan? Tidak bisa begini. Ayo bersih-bersih. Hei, apa ini? Aku tidak akan membersihkan kamar ini. Kamu sangat lucu kalau marah. Biar aku saja ya. Benarkah? Kamu selalu membuat aku kagum. Akanku rapikan sekarang. Apartemen kita harus bersih dan nyaman. Ini lebih bagus. Sayang, aku lapar. Itu mengejutkan bagiku. Mereka bisa makan apa? Aku tahu. Selamat menikmati. Cari makanan di mana? Oh, tas punggung. Ayo dibuka. Tunggu. Mungkin itu jebakan. Ku rasakan bahaya. Ada orang di sana. Apa kamu yakin? Akanku buktikan padamu. Ayo dibuka saja. Siapkan pertempuran ini. Hanya satu dari kita bisa ada di sini. Kamu siap menghadapi nasibmu? Rasakan itu. Tas yang konyol. Baiklah. Kamu benar. Tidak berbahaya. Ayo lihat isinya. Cepatlah. Aku benar-benar penasaran. Isinya McDonald's. Aku suka ini. Tas menyebalkan ini mengganggu saja. Berhentilah menggerutu. Biar ku ambil. Uh, berikan padaku. Aku juga lapar. Hmm, ini surga burger. Sepertinya enak. Ayo makan. Berikan padaku. Tenanglah. Jangan marah. Aku masih lapar. Ayo kita pesan lagi. Lagi? Aku mau dua Big Mac dan tiga burger keju. Tunggu. Kenapa makanmu sangat banyak? Ini ada yang aneh. Tunggu. Ayo kita periksa. Dapat. Hei, mungkin kamu sedang hamil. Kita akan segera tahu. Makan siang yang sangat aneh. Kamu sudah selesai. Aku benci menunggu. Sayang, kamu akan menjadi ayah. Apa? Apa kamu yakin? Ya, tentu saja. Aku tidak tahu cara membesarkan anak. Apakah kamu tidak senang? Kenapa kamu berpikir begitu? Tentu saja aku senang. Lihat, perutku sudah membesar. Aku tahu, sayang. Sekarang kamu berbaringlah. Sayang, aku merasa kedinginan. Tunggu dulu. Aku sudah terbiasa dengan ini. Terima kasih, sayang. Sudah lebih hangat sekarang? Iya, tapi butuh bantal kecil. Tentu saja. Segera datang. Perutku hangat sekali. Kamu cepat juga. Aku berusaha. Sekarang apa? Butuh bantal yang lebih besar. Baiklah. Biar aku carikan. Siapakah ibumu? Ayo cepat. Perlu yang lebih besar lagi. Aku harus tenang. Dia juga sedang kesusahan. Aku akan jadi ibu yang baik. Oh, apa itu? Sayang, ku bawakan bantal yang lebih besar. Ayo pakai bantal yang pertama. Kamu bercanda ya? Kamu bahkan tidak tahu apa yang kamu mau. Ayahmu itu sedikit pemarah. Sudah waktunya. Apa? Sudah waktunya? Bagaimana ini? Tarik aku. Dia butuh bantuanku. Bertahanlah, Joy. Ambulansnya segera datang. Dokter, istriku akan melahirkan. Oh, tenanglah. Semua akan baik-baik saja. Tunggu di luar. Berani sekali dia memerintahku. Aku benci menunggu. Siapa yang sudah menciptakan menunggu? Berapa lama lagi? Ini sudah berjam-jam. Selamat untukmu. Putrimu sudah lahir. Kalian sudah jadi orang tua. Alice. Iya, sebentar, bu. Rumahnya tidak dijaga olehnya. Kenakalan apa yang harus kulakukan? Benar sekali. Ini ada pemain baru. Anak baru bergabung di sini. Apa mereka lupa padaku? Ini dia putrimu. Aku seorang ayah. Akan ada banyak momen bahagia yang menantimu. Lihatlah malaikat kecil ini. Dia sangat cantik. Mereka tidak sadar bayinya ditukar. Tenang saja. Aku punya rencana licik lainnya. Sekarang saatnya bayi itu tumbuh besar. Lihat bagaimana kalian menghadapi masa remaja. Ini pasti akan seru. Ayah dan ibu. Apa yang terjadi? Ayo berpelukan. Anak-anak tumbuh dengan cepat. Aku jadi bingung. Emosi apa ini? Iya, aku juga tidak yakin. Lalu kenapa kamu pikir dia itu putri kita? Oh tidak. Jangan bertengkar. Aku tidak tahu. Mungkin itu karena aku yang melahirkannya. Apa aku melakukan kesalahan? Orang tuaku bertengkar karena aku. Dia sama sekali tidak mirip dengan kita. Tunggu. Kita tidak punya bola warna jingga. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana memperbaikinya? Lihat saja. Kita sudah membuatnya takut. Jingga itu warna kesukaanmu, kan? Tolong maafkan ayah dan ibu ya. Kami sangat menyayangimu. Apa kamu sudah tidak gugup? Bolanya menjadi kuning lagi. Sekarang kamu sudah besar. Oh, taruh ini ke tempatnya. Ikut dengan ibu. Kamu khawatir lagi? Bagaimana membantunya? Aku tahu. Untuk menenangkan diri, harus minum air. Minum pelan-pelan ya. Sedikit-sedikit. Bagaimana meminum ini? Aku tahu. Terima kasih untuk airnya, Bu. Sayang, itu akan sangat sulit. Sudah cukup untukmu ya. Ayo sekarang baca buku cara membesarkan anak. Kita butuh buku lain, cara membesarkan remaja. Semoga beruntung ya. Ayo lihat mulai dari mana. Hal yang pertama, belajar. Baiklah, tunggu sebentar. Aku akan pergi ke sekolah. Sekolah yang datang padamu. Aku siap untuk pelajarannya. Ini dia bukomu. Wow, bukunya banyak ya. Pertama, kamu belajar membaca. Ini mudah. Anak kita pintar sekali. Sudah selesai. Selanjutnya apa lagi? Kerjakan soal matematika. Tidak masalah. Apa tugasnya? Aku mengerti. Ini tidak akan lama. Beres. Kamu cepat sekali. Biar ibu periksa. Wow, semua jawabannya benar. Kamu pantas dapat nilai tertinggi. Nilai A+. Terima kasih, Bu. Ayah, lihatlah nilaiku. Tunggu dulu. Tidak secepat itu. Dasar kutubuku. Aku punya kertas ujian lain. Ini hasil ujianku. Ayo sekarang lihat reaksi ayahmu. Ini dia. Apakah aku hebat? Kita lihat. Hei, jawaban apa ini? Apakah kamu bercanda? Aku membayangkan reaksi yang berbeda. Ini sangat memalukan. Tidak ada jawaban yang benar. Kamu di rumah sampai mengerti matematika. Berhentilah marah-marah padanya. Semua ini adalah salahmu. Kamu sudah salah mendidiknya. Ibu, ayah, jangan bertengkar. Jangan bicara lagi padaku. Tunggu, mau kemana? Bagaimana ini? Apa yang terjadi di sana? Dia memang tidak bisa membesarkan seorang remaja. Coba lihat aku. Akulah yang terpintar. Aku harus perbaiki. Aku tahu. Ibu, kalian harus perbaikan. Ini akan membantu. Terima kasih, sayang. Ini dia untuk meredakan amarahmu. Tunggu sebentar. Tambahkan efek spesial di adegan ini. Lanjutkan ini. Kamu benar, jangan bertengkar. Oh tidak, ada apa? Sodanya keluar semua. Kamu sengaja melakukan ini ya? Baju mahalku menjadi kotor. Sudah cukup. Sekarang aku mau cerai darimu. Kamu akan meninggalkanku. Apa yang kulakukan? Nah, ini baru yang dinamakan kegaduhan. Aku membuatnya lebih buruk. Hei, apa ini? Kamu ini siapa? Harusnya kamu lihat ekspresimu. Ini, makanlah camilan. Ibu, aku mengerti semuanya. Ayah, ini salah si raksasa. Lalu kalian bisa apa padaku? Dasar bocah nakal. Semuanya masuk akal. Dia mau kita bertengkar. Ayo berbaikan. Aku setuju. Sekarang waktunya balas dendam. Ayo hujani dia dengan air dingin. Bersiap, bidik, tembak. Aduh, apa yang kalian lakukan? Kalian yang minta ini. Rasakan ini. Oh, tamatlah kita. Sekarang kalian semua akan mandi slime. Apa yang kakak lakukan? Hentikan. Kenapa kakak merusak semuanya? Oh, tidak. Ini sedikit pembaharuan. Apa yang kakak maksud? Mereka penuh dengan slime. Bagaimana membersihkannya? Bonekamu menembakku dengan pistol air. Anak-anak, kalian bertengkar lagi ya? Kakak merusak bonekaku. Mereka aku ubah menjadi Hulk. Ini tidak lucu. Dengarkan ini. Ambillah boneka baru ini. Smiling Creators. Bagus, aku suka. Tapi kalian harus main bersama. Kalian pasti bisa. Oh, ibu. Ini sangat konyol. Baiklah, ayo main bersama. Kamu benar. Mungkin ini tidak terlalu buruk. Wow, bukan pendaratan yang baik. Kenapa membuang kami seperti itu? Sepertinya para makhluk itu sekarang punya rumah baru. Rumah baru untuk kita luas sekali di sini. Mereka menyukainya. Ini asik. Jangan menyentuh sudutku. Ini milikku. Ungu adalah warnaku. Minggirlah Hopi. Hush, hush. Astaga, CatNet mengajak perang. Wow. Wow. Jauhi wilayahku. Jauhi wilayahku atau aku akan menggigitmu. Menyingkirlah dariku. Fiu. Sudut hijau. Aku menemukan tempatku. Kalian sudah beradaptasi. Lihat siapa yang akan menata sudutnya dengan lebih baik. Skema ini untuk membantu. Fiu. Berat sekali. Baiklah. Tantangan diterima. Para makhluk itu bingung. Penggaru. Benang. Aku tahu. Wortel sayuran hijau telinga. Aku tahu. Harus berpikir. Madu. Lebah. Mudah sekali. Rumah anjing. Tulang. Hahaha. Aku akan mengungguli kalian. Tantangan warna. Para makhluk menerima tantangan. Baiklah. Mulai bekerja teman-teman. Hahaha. Ada pengamatan yang bagus di sini. Apa yang terjadi? Pertama harus bersihkan semua sampah. Aduh licin. Kelinci kikuk. Apa yang dilakukan dokde? Yang penting membangun rumah anjing yang koko. Bapa nakal. Jelas para pecundang. Bobby bagaimana? Satu tomadu. Blek. Keluarkan aku. Aku mohon. Tolong. Aku tersangkut. Ya. Akan ada kompetisi di sini. Masing-masing lebih baik dari yang berikutnya. Papan. Persis yang kubutuhkan. Lepaskan. Ini milikku. Papan ini ada di sisiku. Teman-teman. Kenapa kalian berebut sebatang kayu? Kuselesaikan dengan petirku. Baiklah. Ini dia. Sekarang masing-masing punya. Keren kan? Oh. Biasanya mendarat dengan kakiku. Uf. Ups. Maaf. Hei, Dog Day. Tangkap. Terima kasih. Ini sempurna. Akanku ubah jadi kursi. Aku ahlinya kerajinan. Bisa pegang gunting dengan satu kaki. Walah. Selesai. Bagaimana? Hah? Wow. Kursi santai yang keren. Hei, Poppy. Tempat itu ada yang punya. Pergilah dari sini. Selamatkan aku. Beruang liar menyerang. Aku bukan beruang grizzly. Hanya boneka beruang yang lucu. Nyaman sekali. Apa? Aku perlu perbaiki pencahayaan. Gelap sekali sampai aku harus melotot. Baiklah. Jimatku adalah matahari. Kuambil dan ku tempel di dinding. Apa yang akan keluar? Dan? Tidak ada apa-apa mengecewakan. Sentuhan terakhir. Selesai. Dokde. Hah? Apa? Ini untukmu. Wow. Besar sekali. Cocok. Ayo nyalakan. Cepat. Biar ku bantu. Sedikit ke kiri. Di sini? Enggak. Ke kiri. Mengerti. Ini? Sekarang turunkan. Dan ke kanan. Kamu tahu? Makanlah madu. Akanku bereskan sendiri. Pembantu. Seperti ini. Super. Tapi ada yang kurang. Oh. Sekarang di sini terang. Ups. Oh. Terlalu terang untuk makhluk malam. Bobby dan Dokde mendekorasi sudut dengan bagus. Aku bagaimana? Oh. Aku tahu. Ku tanami semua dengan tanaman. Banyak kesegaran dan oksigen. Oke. Menabur benih. Lagi. Seluruh kemasan. Keem. Beri.